Kamis 24 Oktober 2024, kelompok perlawanan Palestina Hamas telah mengumumkan rencana diplomatik untuk pelawan rencana jenderal yang dilakukan oleh Israel di jalur Gaza Utara. Media berita Palestinian Samanyus melaporkan, pimpinan Hamas telah mengambil alih upaya politik dan diplomatik untuk menggagalkan rencana Israel dan menghentikan perang khususnya di wilayah utara. Hamas menyatakan bahwa selama kontak politik, pihaknya telah memperingatkan tentang dampak pelaksanaan rencana jenderal beserta hal-hal lain yang menyertainya jika rencana itu nekat dilakukan Israel. Kontak Hamas mencakup dengan Mesir, PBB, dan Iran. Bahkan, mereka telah mengirimkan delegasi ke Turkiye, Qatar, dan Rusia. Kelompok perlawanan Palestina itu berharap kontaknya dengan beberapa pemimpin dan pejabat di negara lain bisa segera diselesaikan. Gerakan Hamas itu sekaligus mengajak media untuk mengungkap kejahatan lain yang dilakukan resim Israel di jalur Gaza yang kemungkinan besar belum diketahui publik. Gaza Utara telah diserang oleh pasukan Netanyahu sejak 20 hari yang lalu dengan memerintah warga Palestina untuk meninggalkan daerah tersebut. Untuk menekan para warga, mereka menghentikan bantuan kemanusiaan yang dibutuhkan dan membuat penduduk di Gaza Utara kelaparan. Serangan yang telah dilakukan Israel itu diyakini sebagai bagian dari rencana pembersihan penduduk di Gaza Utara yang diajukan oleh seorang pensiunan jenderal Israel. Terima kasih telah menonton!